Intro Halo kembali lagi dengan Inta di rumah idolaku Yang disebelah kiri kita adalah klaster Kalianra ya Saat ini sedang pengoceran jalan dan beberapa blok sedang diboblang Jika pembangunannya sudah signifikan, Inta akan review Kali ini kita akan bahas progres pembangunan klaster Kalamenta, kota Podomoro, Tenjo Sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya Yang mungkin berguna bagi sahabat rumah idolaku lover Oke bagi sahabat rumah idolak lover yang baru menonton video ini Inta informasikan bahwa kita sudah buka kembali klaster Magnolia tahap 5 ya Ada rumah juga couplingnya sedangkan yang berminat dengan klaster Kanak, Alamenta, Kenanga Ataupun Kaliandra, WA atau Telepon Inta aja Ada beberapa unit yang tersedia dan akan Inta informasikan segera Jika ada unit cancelan Begitu juga untuk Ruko nya Masih tersedia di Ruko Lavender Arcade ya Nah untuk sahabat rumah idolak lover yang berminat di tipe premium juga masih tersedia Baik itu rumah, coupling, ataupun Ruko nya Contact aja Inta Nanti Inta akan informasikan lebih rinci lagi Dan untuk sahabat rumah idolak lover yang request unitnya disorot Bisa minta ke marketingnya masing-masing ya Karena Inta akan sorot unit-unit permintaan khusus dari konsumen Inta Karena jika sorot semua permintaan teman-teman Pastinya akan ada ratusan bahkan ribuan unit Jika digabung dengan projek-projek lainnya Mohon sahabat rumah idolak lover mengerti Dan ini seringkali Inta sebutkan di video-video sebelumnya Oke kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idolaku lover Dari Yusfianti Yusuf Pertama nih yang komen Terima kasih Bang Inta Semoga Bang Inta sehat dan sukses selalu Siap Kak Yusfianti Yusuf sama-sama Dan doa yang sama buat kakak beserta keluarga Dari Hari Les Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga Terima kasih reviewnya Kak Inta Tambah sukses dan semangat terus Ternyata ditungguin juga Saya review kurang lebih 2 minggu sekali ya Agar setiap kali review ada terlihat perubahannya nih Kak Terima kasih juga atas doa-doanya Dan doa yang sama buat kakari beserta keluarga Dari Dewi Hiroshi Kak Inta untuk klaster Magnolia masih tanah ya Benar Kak Dewi Dan sedang dalam cut and feel ya Dari Dingin Siman Juntak Saya hari Sabtu tanggal 8 April 2023 Baru surah terima di Kalaminta Raya 2 nomor 29 Namun untuk PDAMnya bulan Juni katanya baru aktif Ya sabar ya kak Oke kita lanjutkan lagi videonya Yang depan kita adalah Jalan Kalaminta Timur 9 Baiknya nomor ganjil ataupun nomor genapnya sudah berbentuk bangunan ya Sedangkan yang di sebelah kiri kita adalah Jalan Kalaminta Raya 3 Untuk sebelah kanan nomor 52 dan 51 Sedangkan nomor yang 28 sampai dengan 50 ada di sebelah kiri kita Sekarang kita balik arah ya Jadi nomor 50 sampai dengan nomor 28 Oke sekarang kita akan menuju Jalan Kalaminta Utara 6 Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia Jalan Kalaminta Utara 6 Baik nomor ganjil ataupun nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Dan kita akan menuju Jalan Kalaminta Selatan 6 yang ada di seberangnya Nah ini dia Jalan Kalaminta Selatan 6 Untuk yang nomor ganjilnya dan nomor genapnya sudah hampir finishing ya Dan dari Jalan Kalaminta Selatan 6 ini Kita menuju Jalan Kalaminta Utara 5 dan Jalan Kalaminta Selatan 5 Dan kita akan menuju Jalan Kalaminta Utara 5 dulu nih Yang ada di sebelah kanan kita Nah untuk di Jalan Kalaminta Utara 5 ini Baiknya nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah berbentuk bangunan ya Tinggal di playster dan di cat aja Sedangkan untuk yang di Jalan Kalaminta Selatan 5 Ini sudah mulai signifikan nih Baiknya nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Oke sekarang kita menuju Jalan Kalaminta Utara 3 Nah untuk yang di Jalan Kalaminta Utara 3 ini Baiknya nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing ya Sudah signifikan Dan sekarang kita menuju Jalan Kalaminta Selatan 3 Untuk yang di Jalan Kalaminta Selatan 3 Yang nomor genapnya sudah finishing nih Sedangkan nomor ganjilnya tinggal finishing aja Oke dari Jalan Kalaminta Selatan 3 ini Kita akan menuju Jalan Kalaminta Selatan 2 dan Jalan Kalaminta Utara 2 Kita sorot dulu yang di sebelah kiri ya Di Jalan Kalaminta Selatan 2 Untuk di Jalan Kalaminta Selatan 2 Baiknya nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah finishing Sudah signifikan Sedangkan untuk yang di Jalan Kalaminta Utara 2 Yang ada di sebelah kanan kita Ini sudah berbentuk bangunan Baiknya nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Oke di Jalan Kalaminta Utara 2 ini Kita tembus terus sampai ujung ya Sampai menuju Jalan Kalaminta Utara 1 Sampai menuju Jalan Kalaminta Utara 2 Oke untuk yang di Jalan Kalaminta Utara 1 Masih fondasi ya Nah ini dia yang di Jalan Kalaminta Utara 1 berikutnya Yang di sebelah kiri adalah nomor genapnya Dan sebelah kanan adalah nomor ganjil Masih fondasi dan sebagian sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalaminta Utara 1 ini Kita terus menuju Jalan Kalaminta Selatan 1 Yang ada di seberangnya Nah untuk yang di Jalan Kalaminta Selatan 1 ini Sudah mulai berbentuk bangunan ya Tinggal licet dan plaster saja Oke kita lanjutkan lagi videonya Dan sekarang kita menuju Jalan Kalaminta Raya 2 Sedangkan untuk di Jalan Kalaminta Puri Dari Puri 9, Puri 8 sampai dengan Puri 1 Nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya Nah ini dia adalah Jalan Kalaminta Raya 2 Dari nomor 30 sampai dengan nomor 60 Sampai ujung Kita terus ya sorot sampai ujung Nah sedangkan yang di hadapan kita adalah Nomor 61 sampai dengan nomor 63 Hanya 3 unit saja Oke kita lanjutkan lagi videonya Di Jalan Kalaminta Raya 2 ini Kita menuju Jalan Kalaminta Puri 9 Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia Jalan Kalaminta Puri 9 Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalaminta Puri 9 ini Kita menuju Jalan Kalaminta Puri 8 Tetap ya melalui Jalan Kalaminta Raya 2 kembali Nomornya Inta enggak sebut Karena tadi Inta sudah tuliskan Oke ini dia Jalan Kalaminta Puri 8 Nah untuk di Jalan Kalaminta Puri 8 Yang nomor ganjilnya sudah mulai signifikan nih Sedangkan nomor genapnya masih berbentuk bangunan Oke dari Jalan Kalaminta Puri 8 ini Kita menuju Jalan Kalaminta Puri 7 Dan tetap melalui Jalan Kalaminta Raya 2 kembali Nah ini dia di sebelah kanan kita adalah Jalan Kalaminta Puri 7 Untuk yang di Jalan Kalaminta Puri 7 Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Oke sekarang kita berada di Jalan Kalaminta Raya 2 Dari nomor 29 sampai dengan nomor 3 Yang di sebelah kiri ya sampai ujung Sedangkan yang di sebelah kanan kita adalah Jalan Kalaminta Puri 6 Untuk yang di Jalan Kalaminta Puri 6 Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalaminta Puri 6 ini Kita menuju Jalan Kalaminta Puri 5 Dan tetap melalui Jalan Kalaminta Raya 2 kembali Sekarang dari nomor 27 sampai dengan nomor 3 Nah yang di sebelah kanan kita adalah Jalan Kalaminta Puri 5 Nah untuk yang di Jalan Kalaminta Puri 5 Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan ya Kita telusir terus Jalan Kalaminta Puri 5 ini sampai ujung Sampai menembus Jalan Kalaminta Puri 6 dan Jalan Kalaminta Puri 3 Oke sekarang kita berada di Jalan Kalaminta Puri 6 Dari nomor 53 sampai dengan nomor 61 Ini masih fondasi ya yang ada di sebelah kanan kita Tapi yang paling ujung sedang dalam pengerjaan nih Semoga saja cepat ya Oke kita lanjutkan lagi videonya Dan sekarang kita berada di Jalan Kalaminta Puri 3 Untuk yang di Jalan Kalaminta Puri 3 Sebagian fondasi sebagian sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalaminta Puri 3 ini kita menuju Jalan Kalaminta Puri 2 Dan akan bertemu ke Jalan Kalaminta Raya 2 kembali Oke mungkin sampai disini video dari Inta Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan Video serta informasi berikutnya dari Inta di rumah idola ku Dan bagi sahabat rumah idola lover yang ingin datang berkunjung Dan ingin didampingi oleh Inta Baik itu di weekend ataupun di weekday Hubungin aja Inta Nomor Inta ada di depisi di bawah ini Oke sampai bertemu di lokasi Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton